Intro Sudah satu pekan Budi Ari menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Republik Indonesia. Budi Ari sudah berkunjung ke Kejaksaan Agung demi menuntaskan pembangunan tower BTS. Dikutip dari tribunews.com pada selasa 25 Juli, Menteri Budi langsung mengambil tindakan untuk membereskan persoalan BTS. Sebagai mana diketahui Budi Ari dilantik Presiden Jokowi sebagai Menkominfo yang baru menggantikan Johnny G. Platte yang menjadi terdakwa dalam dugaan korupsi pengadaan tower BTS 4G. Budi Ari telah bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Senin 24 Juli. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyarankan adanya pembentukan tim kecil oleh Kementerian Kominfo terkait proyek pembangunan tower BTS 4G. Menurutnya, tim kecil itu dibutuhkan untuk asistensi percepatan audit, kontrak, pelelangan, dan pelaksanaan proyek tersebut. Nantinya, tim kecil tersebut mesti menjalin komunikasi yang efektif terkait proyek BTS. Hal ini untuk menghindari penyelewengan lagi yang menimbulkan kerugian negara. Terlebih, proyek tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, atau 3T. Selain proyek BTS, pertemuan itu juga membahas mengenai kewenangan kedua lembaga terkait pengawasan multimedia. Pengawasan yang dimaksud berupa penyebaran hoaks, konten asusila, dan kekerasan. Tak hanya itu, masalah kebocoran data juga menjadi perhatian Menteri Budi. Ia memastikan penanganan kebocoran data 337 juta data nomor Induk Kependudukan atau NIK di Dijen Dukcapil Kemendagri terus berlanjut. Kini, Kemenkominfo sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memegang data-data kependudukan masyarakat Indonesia, termasuk di antaranya instansi pemerintahan, bank, dan perusahaan telekomunikasi. Menteri Budi juga terus melakukan pemberantasan terhadap perjudian. Ia mengatakan peperangan terhadap judi online adalah perintah langsung dari Presiden Jokowi Dodo. Selain itu, pemerintah melalui Kemenkominfo dan jajaran terkait akan memblokir nomor IP para bandar judi. Menkominfo menyebutkan saat ini ada sekitar 300 ribu rekening yang terkait dengan judi online. Dengan pemblokiran rekening dan website judi online bakal membuat jera para pelakunya. Kini, Kemenkominfo telah memblokir terhadap 846.047 konten digital yang mengandung muatan judi online. Budi mengatakan angka tersebut diambil sejak tahun 2018 hingga 19 Juli 2023. Terima kasih telah menonton!